Untuk menghentikan siswa-siswa laki-laki mengejarnya. Siswi ini memilih sebuah foto di internet. Sebagai avatarnya. Lalu ganti status jadi berpacaran. Hasilnya, di sekolah hari berikutnya. Pandangan semua siswa terhadapnya sangat aneh. Sang sahabat langsung memberitahu Yeon Do. Foto yang dia pakai sebagai avatarnya. Adalah orang terkenal di sekolah, Hyun Ho. Memang, Hyun Ho datang untuk mencarinya. Orang itu adalah kamu, kan? Pacarku. Hal ini membuatnya malu. Jadi Yeon Do mencoba mengubah topik pembicaraan. Tapi Hyun Ho tidak sabar. Dia menyuruhnya keluar untuk bicara. Tepat waktu guru masuk kelas. Sudah menjelang waktu sekolah. Seorang pria yang bermain sepanjang hari seperti Hyun Ho. Ingin membawa pergi sang siswa terbaik di kelas di atas. Hyun Ho tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Membungko dan mendengarkan omelan guru. Jadi Yeon Do memberinya buku catatan. Beritahu guru bahwa Hyun Ho datang untuk mengantarkan buku catatan. Itu sebabnya dia menemuinya. Alasan ini terdengar agak enggan. Bahkan Hyun Ho sendiri tidak percaya. Kamu bilang Hyun Ho akan melihat buku catatan, kan? Karena kami malu, jadi kamu keluar dan berbicara. Untungnya ada bantuan Yeon Do. Hyun Ho tidak dipanggil ke kantor. Bagaimanapun. Yeon Do sudah menyebabkan masalah bagi orang lain. Jadi dia berinisiatif untuk menyarankan. Bahwa dia akan belikan kue untuk Hyun Ho setiap hari sebagai kompensasi. Dia tidak senang. Tapi dia juga tidak menolak tawaran itu. Biarkan sang gadis berdiri bingung di satu sisi. Ketua kelas menghiburnya. Bahwa Hyun Ho bukan orang jahat. Dia juga bilang kalau Yeon Do capek. Dia bisa membantunya beli kue. Hati Yeon Do merasa hangat saat mendengarnya. Keesokan harinya guru berdiri untuk mengecek siapa yang terlambat masuk sekolah. Yeon Do tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin poinnya dikurangi. Jadi memutuskan untuk memanjat tembok dengan Hyun Ho. Dia sangat mahir memanjat dinding. Tapi Yeon Do tidak bisa angkat kakinya. Tanpa pilihan yang lain. Hyun Ho menyuruhnya meletakkan tas sekolahnya. Tapi Yeon Do merasa takut padanya. Dia pikir Hyun Ho punya niat buruk terhadapnya. Jadi dengan lembut mengatakan bahwa. Aku tak punya uang. Hei, kamu anggap aku jenis orang apa itu. Dengan bantuan Hyun Ho. Yeon Do berhasil melewati tembok. Dia melakukan high five dengannya. Tapi dia tidak tahu itu. Tamparan ini tidak mengenai tangannya. Tapi hatinya. Saat jam sekolah. Yeon Do lupa tas sekolahnya. Jadi tidak ada buku apapun. Jadi Hyun Ho memberinya buku. Juga bilang dia akan tidur. Suruh dia menyalin ajaran untuknya. Tapi kemudian karena tidak ada buku. Sang guru menghukumnya berdiri di tembok. Yeon Do masih belum memiliki kesan yang baik tentang Hyun Ho. Karena rambutnya dicat. Dia juga berseragam. Tidak rapi. Sangat berbeda dengan murid normal seperti Yeon Do. Hal ini buatnya merasa Hyun Ho orang yang sulit untuk didekati. Tanpa diduga, pada hari berikutnya. Semua siswa tercengang. Ketika melihat Hyun Ho mengecat rambutnya menjadi hitam. Dia juga memakai seragam dengan rapi. Siswa sekelas bahkan tidak mengenalinya. Tapi dia merasa iri dengan sang ketua kelas. Karena akhir-akhir ini sang ketua kelas dan Yeon Do sangat dekat. Jadi agak cemburu. Selama kelas olahraga. Jelas hanya butuh mengoper bola ke Jo Ho. Mereka akan menang. Tapi Hyun Ho mengopernya ke orang lain. Bahkan dengan sengaja mengambil air yang Yeon Do memberikan pada Jo Ho. Lalu minum semuanya. Jo Ho melihat ketidaksenangan Hyun Ho. Jadi dia menyuruh Hyun Ho untuk mengatakannya dengan terus terang. Tapi Hyun Ho bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Aku tidak ada yang tidak memuaskan. Tapi aku pacarnya. Kalian hanya berpura-pura berkencan. Jika itu adalah kencan sungguhan. Apa yang akan kamu lakukan? Sikap mereka terhadap seorang gadis. Membuat Ryu Seol merasa tidak nyaman. Karena dia adalah center group mereka selama ini. Tapi sekarang Hyun Ho dan Jo Ho. Selalu kelilingi Yeon Do. Dan mengabaikannya. Hyun Ho dan Jo Ho sama-sama memilih Yeon Do sebagai anggota grupnya. Tetapi tidak memilih Ryu Seol. Ini buatnya terasa ditinggalkan oleh teman-teman. Melihat Yeon Do tersenyum bahagia. Dia dengan marah berjalan menuju Yeon Do. Lalu dia bilang dia menginginkan posisi Yeon Do. Meskipun Yeon Do telah setuju. Tapi sikap Ryu Seol yang sombong. Membuat semua orang terdiam. Yeon Do sangat pandai bermain penghindaran bola. Mata semua orang tertuju padanya. Membuat Ryu Seol merasa sangat cemburu. Saat bola mencapai tangannya. Dia melemparkannya langsung ke kepala Yeon Do. Belum sempat angkat bicara. Semua orang telah mengepung Yeon Do. Mereka bertanya apakah dia terluka. Ryu Seol merasa mata semua orang tertuju padanya. Seperti melihat orang jahat. Dia merasa marah dan kesal. Kok mereka bertindak seperti gitu? Mengapa orang memperlakukan Yeon Do seperti dia adalah pusat alam semesta? Kamu apa? Kamu begitu penting, kan? Baru-baru ini Hyun Ho mendengar sebuah berita. Untuk menurunkan berat badan Yeon Do belum makan selama 3 hari. Jadi dia berpura-pura memintanya untuk membeli sesuatu untuknya. Setelah membeli kue. Dia menyuruhnya mengupasnya untuknya. Lalu membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Perlukah aku memberi makanmu? Ia masukkan ke mulutmu. Memasukkannya ke dalam mulutmu. Kenapa tidak makan? Berkat Hyun Ho memaksanya makan. Yeon Do bisa tahan sepanjang sore. Tapi saat belajar dia tiba-tiba pingsan. Saat dia sadar kembali. Jo Ho berada di sebelahnya. Dia tahu alasan Yeon Do memutuskan untuk menurunkan berat badannya. Itu karena terakhir kali Ryu Seol memanggilnya babi di depan teman-teman sekelasnya. Dia menasihatinya untuk tidak menyimpan katanya di dalam hatinya. Karena Ryu Seol merasa dia mencuri perhatian teman-temannya. Sehingga dia mengatakan kata-kata yang keterlaluan itu. Yeon Do tentu saja tahu hal itu. Tapi fakta bahwa Ryu Seol terus membidiknya. Membuatnya sangat tidak nyaman. Yeon Do bertanya apakah Jo Ho membawanya. Ke rumah sakit saat dia pingsan. Sebenarnya yang membawa Yeon Do adalah Hyun Ho. Tapi Jo Ho tidak ingin dia tahu. Jadi bohong itu benar. Saat Yeon Do kembali ke kelasnya. Hyun Ho dengan malu-malu bertanya bagaimana kesehatannya. Dia jelas peduli pada Yeon Do. Tapi dengan kaku berkata. Aku khawatir kalau kamu tidak sehat. Tidak akan bisa membeli barang untukku. Dia bodoh sekali. Apa yang kamu katakan? Hanya satu tindakan yang mengenakan dasi untuknya oleh Yeon Do. Membuat jantung Hyun Ho berdetak kencang. Harus lari ke toilet untuk menenangkan diri. Biar jantungnya berdetak normal. Yeon Do berdiri di depan gerbang sekolah menunggu Hyun Ho untuk pergi memakan tokboki. Tetapi siswa-siswa dari sekolah lain. Berdiri di depan gerbang. Meskipun Jo Ho berpura-pura menjadi pacarnya. Menariknya keluar dari gerbang sekolah. Tapi masih ada si preman yang lain. Mengikutinya ke rumah. Dia ingin Yeon Do jadi pacarnya. Yeon Do tidak memiliki alat pertahanan diri. Jadi dia harus mengeluarkan parfum dari sakunya. Semprot ke mata si preman. Tetapi tidak berguna. Malah bikin dia marah. Saat ini Hyun Ho mengambil tokboki. Sambil berjalan. Dia pikirkan kenapa Yeon Do tidak menunggunya. Setelah melihat adegan ini. Dia bergegas untuk bertarung. Si preman tidak datang sendirian. Tetapi juga asisten. Jadi Hyun Ho diam-diam diserang dari belakang. Yeon Do mengambil batu bata. Ragu-ragu untuk melempar atau tidak melempar. Namun kini kedua preman itu sedang mengalami konflik internal. Jadi keduanya lolos. Yeon Do dengan cemas bertanya apakah Hyun Ho terluka. Hyun Ho mengulurkan jarinya. Apa? Bukan. Itu. Makannya aja. Semuanya sudah mendingin. Sejak hari itu. Yeon Do memiliki kesan yang lebih baik tentang Hyun Ho. Dia tidak bisa berkonsentrasi belajar. Dia takut Hyun Ho terluka dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dia berinisiatif untuk pergi ke rumah Hyun Ho. Dan menjadi tangan kanannya. Membantunya cuci rambut. Juga masakannya mie. Pada malam hari, saat belajar. Hyun Ho kirimkan pesan ke Yeon Do. Dia mengatakan hari ini akan hujan. Dan bertanya apakah Yeon Do bawa payung. Jo Ho datang dan berikannya dokumen studi. Takut dia kedinginan. Jadi Jo Ho melepas mantelnya dan memberikannya padanya. Meskipun ditolak. Tapi saat dia pergi. Dia tetap meninggalkan payungnya di loker sekolah Yeon Do. Saat pulang sekolah. Ryu Seol merampok payung dari tangan Yeon Do. Dia bertanya atas dasar apa Yeon Do merasa bahwa payung ini adalah miliknya. Yeon Do menunjukkannya pesan Jo Ho padanya. Tapi Ryu Seol terus bertanya. Kalimat apa yang menunjukkan bahwa dia meninggalkannya untukmu. Lalu Ryu Seol mengeluarkan pesan palsu. Isi pesannya adalah. Jo Ho meninggalkan payung ini untuk Ryu Seol. Hanya saja loker keduanya dekat. Sehingga dia salah tempat. Yeon Do dirampok payungnya. Dia juga diejek. Dia merasa sangat sedih. Tiba-tiba Hyun Ho mengiriminya pesan lagi. Dia mengiriminya beberapa foto tentang payung. Menyuruhnya memilih warna. Lalu tunggunya di sekolah. Melihat kekecewaan Yeon Do. Hyun Ho dengan sabar bertanya ada apa. Karena tidak ada payung. Ada. Payungmu di sini. Keduanya baru aja keluar dari sekolah. Hujan turun. Yeon Do tidak sengaja mencium aroma Hyun Ho. Dia bertanya mengapa dia begitu serius. Hanya perlu pergi keluar sejenak aja. Tapi dia menyemprotkan parfum seperti itu. Dia jelas tahu hari ini akan hujan. Tetapi hanya membeli satu payung. Hyun Ho tergagap dan menjelaskannya. Tiba-tiba dia merasa malu-malu. Malam itu Jo Ho melihat payungnya. Mengira itu adalah Yeon Do. Tanpa diduga. Orang itu Ryu Seol. Ada juga si preman yang ikuti Yeon Do ke rumahnya tempoh hari. Dia menduga Ryu Su mengungkapkan alamat rumah Yeon Do kepadanya. Membuat Yeon Do diganggu. Apalagi payung yang dia tinggalkan adalah untuk Yeon Do. Kenapa sekarang ada di tangannya. Awalnya, dia bisa memahami kecemburuan Ryu Seol. Tapi dia tidak menyangka Ryu Seol akan mencuri payung orang lain. Hal ini berlebihan. Ditanyai serangkaian pertanyaan oleh Jo Ho. Ryu Seol tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengaku dia membenci Yeon Do. Tapi dia tidak mengungkapkan alamat rumahnya kepada si preman. Jo Ho mengira dia berbohong. Jadi dia meninggalkannya sendirian di tengah hujan. Keesokan harinya Ryu Seol berinisiatif untuk mencari Jo Ho. Dia ingin berdamai dengannya. Tetapi Jo Ho tidak peduli. Seorang teman sekelas lainnya melihatnya. Maka berinisiatif untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Jo Ho. Merasa dirinya salah paham dengan Ryu Seol. Jo Ho merasa sangat menyesal. Dia dengan tulus meminta maaf kepada Ryu Seol. Dua orang memperjelas semuanya. Persahabatannya juga kembali seperti semula. Yeon Do melihat keduanya tertawa dan berbicara satu sama lain. Dia sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia masih peduli pada hal terjadi tadi malam. Bahwa Jo Ho meninggalkan payung untuk Ryu Seol. Jadi Jo Ho ingin mengajaknya pergi ke bioskop di akhir pekan. Tapi dia menemukan alasan untuk menolak. Dia bilang dia sudah ada janji dengan orang lain. Jadi tidak bisa bersamanya. Tapi dengan siapa? Tanya ini lagi menjadi masalah besar. Ketika Hyun Ho datang. Sang sahabat dengan sengaja mendekatkan keduanya. Di permukaan, meskipun keduanya kasar satu sama lain. Tapi di akhir pekan mereka berdua berdandan dan pergi ke bioskop bersama. Saat menunggu film tayang. Mereka bermain game bersama. Yang kalah harus memenuhi keinginan pemenang. Tatapan Yeon Do sangat tulus. Sebenarnya. Sebelumnya, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Kamu harus rajin belajar. Minggu depan ada tes kosa kata baru. Yeon Do mengharuskan Hyun Ho mendapatkan lebih dari 80 poin dalam tesnya. Untuk memenuhi janji agar tidak mengecewakan Yeon Do. Hyun Ho mencoba menghafal kata-kata baru. Di pesta pertemuan kelas-kelas di sekolah. Hyun Ho dan temannya diterima peran iblis. Satu orang memainkan jiwa, satu orang memainkan zombie. Karakter zombie akan didandani oleh Yeon Do. Jadi Hyun Ho bertukar peran dengan temannya. Lalu buru-buru berlari mencari Yeon Do. Yeon Do dan teman-temannya pergi melihat tarot. Pembaca tarot katanya di sebelah Yeon Do ada dua ksatria yang melindunginya. Apalagi orang itu sangat dekat dengannya. Yeon Do bertanya apakah keduanya adalah dua orang yang berdiri di sampingnya. Hyun Ho dan Jo Ho sama-sama sangat gugup. Pembaca tarot itu tersenyum dan berkata. Mungkin. Lebih dekat dari. Yang kamu bayangkan. Hyun Ho menyukai Yeon Do. Jadi dia akan menemukan cara untuk berada di dekatnya. Jo Ho juga menyukai Yeon Do. Jadi dia akan mengingat semua yang berhubungan dengannya. Dia takut Yeon Do takut pada hantu. Jadi dia menekankan kepada temannya untuk tidak bercanda tentang hantu dengan Yeon Do. Teman-teman Ryu Seol tidak tahu Yeon Do dan Ryu Seol sudah berdamai kembali. Mereka masih menganggap Ryu Seol sangat membenci Yeon Do. Jadi mereka membantu Ruah Seol melampiaskan amarahnya. Yeon Do takut pada kegelapan. Jadi mereka sengaja menyuruh Yeon Do untuk menunggu di lantai tiga di mana tidak ada siapa-siapa. Sampai pesta usai. Satpam menutup pintu. Setelah Ryu Seol tahu hal ini. Dia menelpon Yeon Do. Tapi tidak bisa. Hyun Ho menelpon untuknya sehingga dia hampir gila. Dia hendak pakai HP untuk menjaga pintu. Tapi karena jaganya tidak erat. Harus terkunci di lantai tiga bersama Yeon Do. Lihat Hyun Ho datang. Yeon Do merasa lebih aman. Dia menangis seperti anak kecil. Mengapa baru sekarang kamu ada di sini? Hyun Ho di sebelah Yeon Do. Awalnya, dia tidak mau mengaku perasaannya dalam pakaian compang camping ini. Tapi di ruangan ini hanya mereka berdua. Ini kesempatan bagus untuk mengungkapan perasaan sejatinya. Sebenarnya Hyun Ho juga tidak tahu mengapa dia menyukainya. Tapi dia benar-benar ingin berada di sisinya. Dia senang saat bertemu dengannya. Melihat ekspresi tegang Hyun Ho. Yeon Do tertawa. Nyatanya, hatinya sama dengan hati Hyun Ho. Sebulan kemudian. Hyun Ho juga sedang belajar keras sekarang. Sebelumnya, katanya Yeon Do lebih sulit dipahami daripada integral. Tapi sekarang dia mencabut pernyataan itu. Karena Hyun Ho melewatkan banyak waktu. Jadi sekarang dia hanya bisa memanfaatkan waktu yang tepat untuk belajar untuk ujian. Setidaknya dia harus belajar di Seoul bersama Yeon Do. Cinta ini akan bertahan lama. Yeon Do tidak mengkritik Hyun Ho. Dia selalu datang untuk mengajarinya. Sambil belajar mereka berpegangan tangan. Hari ini tiba-tiba Hyun Ho masuk ke kelas. Dengan penuh semangat memanggil nama Yeon Do. Menciptakan kembali adegan di mana keduanya bertemu. Aku ingin bertanya sekali lagi. Apakah itu kamu? Pacarku? Apa itu? Semua orang akan tumbuh dan berubah seiring berjalannya waktu. Untungnya, ada orang yang mau tumbuh bersama Anda seiring berjalannya waktu. Film berakhir di sini. Sampai jumpa di film berikutnya.